A'udzubillahiminasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim Sebelumnya ayat 8, ayat 7 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa ma'atakumur rasulu fakhudhuhu Wa ma'anahakum anhu fantahu Ini harus menjadi pegangan kita Umat Islam, umat baginda Nabi Besar Muhammad Ini yang harus kita pegang Menjadi pegangan hidup kita sampai mati Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa ma'anah dan bahwa apa saja Atakum yang telah memberi kepada kalian Atakumur rasul, yakni telah memberi kepada kalian Ar-rasul, yakni baginda Rasulullah S.A.W Minalfai'i wa ghairih, dari harta fi' dan selainnya Fakhudhuhu maka ambillah oleh kalian Itu perkara Wa ma'anah dan bahwa apa saja Nahakum yang telah mencegah Rasul kepada kalian Anhu dari itu perkara Fantahu maka berhentilah kalian Menjauhlah kalian Ini ayat Di dalam kitab Tafsir Sawi Halaman 224 Juz 4 Dijelaskan Fal-ayatu mahmulatun alal umumi Fi jami'i awamirihi wanawahi Maka bahwa ini ayat Mahmulat adalah digunakan Dipakai Digunakan Alal umumi kepada umum Fi jami'i awamirihi Pada seluruh perintah-perintah Rasul Wanawahi dan seluruh Larangan-larangan Rasul Artinya Apa saja yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah S.A.W Harus kita ikuti Harus kita pegang Apa saja yang diperintahkan Nabi Terutama yang wajib Juga yang sunnah Yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad S.A.W Apa saja seluruh perintah Nabi Harus menjadi pegangan hidup kita Ambil oleh kita Pegang teguh oleh kita Apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah S.A.W Wanawahi Dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah S.A.W Jauhi oleh kalian Yang diperintahkan oleh Nabi laksanakan Yang dilarang oleh Nabi tinggalkan Nah ini ayat ini Di antaranya Menjelaskan seperti itu Mengapa? Li'annahu la ya'muru illa bil islah Karena sesungguhnya baginda Nabi Muhammad S.A.W Tidaklah beliau memerintahkan kepada sesuatu Kecuali karena islah memperbaiki Pasti maslahat untuk kehidupan kita Artinya semua perintah Nabi itu Mengakibatkan kemaslahatan Untuk kehidupan kita Di dunia sampai akhirat Hidup kita akan bahagia Hidup kita akan beruntung Ketika kita berpegang teguh Terhadap perintah baginda Nabi Muhammad S.A.W Apa saja Terutama yang wajib Dan yang sunnahnya juga Apa saja pokoknya Yang berkaitan dengan apa saja Asal itu perintah Nabi Maka harus kita pegang Maka harus kita perjuangkan Karena disitu ada kemaslahatan Untuk kehidupan kita Ada keberuntungan untuk kehidupan kita Di dunia maupun kelak di akhirat Itu ya Semuanya Perintah Nabi itu semua Mengandung islah Kemaslah kemaslahatan Kebaikan untuk kita Kesehatan untuk Jasad kita Untuk hati kita Ya Kebahagiaan juga Untuk hati kita Wala yanha anfasadin Wala yanha illa anfasadin Wala yanha dan tidaklah melarang Baginda Nabi Muhammad S.A.W Illa anfasadin Kecuali dari kerusakan Artinya Apa saja yang dilarang oleh Nabi Tinggalkan Kenapa? Karena itu akan merusak kita Merusak rumah tangga kita Merusak keturunan kita Semua Yang dilarang oleh Nabi Tinggalkan Kalau kita lakukan Akibatnya nanti rusak Ya Rumah tangga kita rusak Hidup kita rusak Ya Semua menjadi berantakan Kacau balau Kenapa? Karena tidak mengikuti saran Nabi Muhammad S.A.W Setelah itu Ini menjadi pegangan Keurang Harus menjadi pegangan Untuk kita Umat baginda Nabi Muhammad S.A.W FANATIJA MINHAZIL AYA ANNAKUL LAMA AMARU BINNABIYU MUHAMMAD S.A.W AMRUN MINALLAH Maka Keluar Berbuah Dari ini ayat Sesungguhnya Setiap Apa saja Yang diperintahkan Oleh Nabi Muhammad S.A.W Apa saja Yang diperintahkan Oleh Nabi Itu hakikatnya Perintah dari Allah Apa saja Apa saja Yang diperintahkan Oleh Nabi Itu hakikatnya Adalah Perintah dari Allah Ya Tidak akan Salah Ya Tidak akan Salah Karena ini Perintah dari Allah Perintah Nabi itu Hakikatnya Perintah dari Allah Kenapa Kehidupan kita Rumah tangga Kita kurang berkah Karena kita Tidak mengikuti Cara Aturan rumah tangga Yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W Ya Kenapa hidup kita Kurang berkah Itu karena Di antaranya itu Di antaranya Karena kita Melupakan Atas Perintah-perintah Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad S.A.W Dan sesungguhnya Setiap apa saja Yang dilarang oleh Nabi adalah Larangan dari Allah Ya Adina KBG Ay akibat Namun Orang Melaksanakan Perintah Nabi Akibat Nasai Ya Ya